Intro Persibaya berada di atas angin saat menjamu PSK Saab di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis 14 November 2019. Pasalnya, PSM memiliki rekor tandang terburuk dalam kompetisi Sopi Liga 1 2019. Dalam 12 lawatan, Limbul julukan Juku Eje itu tercatat tak pernah menang dan hanya mengoleksi 3 poin. Mereka meraih 3 hasil imbang dalam mencuri poin di kandang lawan. 9 laga tandang lainnya berakhir dengan kekalahan. Pelatih Persibaya, Aji Santoso, enggan memperdulikan catatan buruk itu. Dia tidak akan menganggap remeh PSM yang sedang berambisi memutus catatan buruk itu dalam melakoni laga tandang. PSM punya rekor kurang bagus ketika tandang. Itu juga tidak menjadi patokan, tapi paling tidak pemain sudah siap menghadapi PSM. Saya tidak terlalu tertarik dengan statistik seperti itu karena situasinya pasti berbeda, kata Aji. Sejak lama, Aji dikenal sebagai pelatih yang tidak memperdulikan rekor pertemuan atau catatan statistik. Dia lebih tertarik melihat kemampuan anak asuhnya menghadapi kekuatan lawan. Seperti yang terjadi saat ini, Persibaya dipastikan tidak bisa menelurkan kekuatan penuh. Karena beberapa pemain mengalami cedera. Sebut saja David Dasilpa dan Ilpan Jalaya yang belum dalam kondisi 100%. Lalu, dua stopper andalan, Otavio Dutra dan Hansamo Yama, juga tidak bisa tampil. Dutra harus memenuhi panggilan timnas Indonesia. Sedangkan Hansamo terkena hukuman akumulasi kartu. Aji memandang PSM lebih diunggulkan karena memiliki sekuat yang lebih lengkap. Tim tamu hanya kehilangan Wiyo Jan Puim yang terkena akumulasi kartu. PSM diuntungkan dengan materi pemain, tidak ada di timnas kecuali fluim. Tapi, apapun situasinya, kami akan tetap berjuang untuk mendapat poin penuh. Walau tanpa penonton, laga kami berstatus kandang, ucapnya. Sibaya masih tidak boleh menggerak laga kandang sebagai putut umuman publis PSSI. Akibat kerusuhan supporter. Tanpa dukungan bone, kekuatan tim baju hijau juga diprediksi akan berkurang. Terima kasih telah menonton!